Ilmu itu di atas segalanya. Karena justru jika orang yang ilmunya dalam, ilmunya luas, ilmunya itu sudah tidak hanya sekedar tahu saja, tapi juga faham, maka dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Perilakunya itu juga santun, juga tenang. Dia dalam menghadapi situasi itu tidak reaktif. Dia lebih senang berpikir, dia tidak akan mudah menyalahkan. Jadi ibaratnya minyak. Jika minyak itu kok tenang, minyak yang dingin itu kan tenang ya? Tenang, karena memang tidak bisa digunakan untuk menggoreng, masih dingin. Belum ada yang bisa ditawarkan. Kemudian minyak yang setengah panas itu berisik kan? Minyak setengah panas itu berisik. Begitu juga orang yang sebetulnya keilmuannya belum terlalu matang, akhirnya dia mudah menyalahkan orang, dia mudah bereaksi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmu yang baru dia pelajari, sejengkal itu. Jadi orang-orang yang baru belajar agama itu pasti dia akan mudah mengejudge orang lain salah. Karena belum memahami agama lebih tinggi. Bahwa agama itu ada hilang-hilang, ada yang pokoknya, ada furuhnya. Jadi mudah menyalahkan ke orang lain. Karena memang kapasitas keilmuannya belum sampai pada titik yang lebih tinggi. Baru ketika minyak ini kok benar-benar panas. Minyak yang benar-benar panas itu justru tenang. Gimana? Minyak yang justru lebih paling panas itu adalah minyak yang tenang tapi hanya mengeluarkan asam. Dia tidak mengeluarkan suara tapi mengeluarkan asam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memang sudah sangat luar biasa dari sisi keilmuannya. Dia akan lebih bisa mengendalikan dirinya terutama. Dan dalam mengomentari segala peristiwa dia tidak ada yang terdiri. Dia cukup diam. Dia berkata seperlunya. Dia juga tidak suka mengguruhi orang lain. Dia suka menyalahkan orang lain. Justru ilmu ini lebih penting kalau pendapat yang saya yakini lebih masalahnya. Karena kadang hadap ketika salah tempat itu juga bisa menyebabkan masalah. Tapi jika kita meregulasi hadap itu menempatkannya dengan porsi masing-masing. Dan cara menempatkan hadap dengan porsi masing-masing itu adalah dengan ilmu. Jadi ilmu itu bagi nama juga adalah yang paling utama dan paling diputuhkan.